Siapapun yang berada di utip-tip tanah saya, urusnya sama saya. Saya ini menjaga hak saya. Makanya saya berjuang untuk warga limau. Hak-haknya kami sebetulnya dikembalikan atau dibayarkan. Selamat sore, pemirsa setia channel CNN Cinta Nusantara Negriku. Terima kasih atas support dan tanggapan-tanggapannya yang positif terkait polemik tanah warga limau yang hingga saat ini masih belum menemukan titik terang. Beberapa waktu yang lalu, warga limau menyatakan protes keras terhadap petugas BPN yang datang ke lokasi yang akan melakukan pengukuran ulang. Sehingga banyak pemirsa memberikan tanggapan dengan kejadian itu terkesan seolah-olah warga pemilik lahan melawan petugas atau menghambat pembangunan jalan tol. Benarkah demikian? Kali ini saya akan mengajak pemirsa menyaksikan statement-statement para warga pemilik tanah yang pada dasarnya sangat mendukung pembangunan tol Cijago Seksi 3 sebagai proyek strategis nasional. Baik yang sebelum-sebelumnya maupun yang terbaru saat ini. Salam damai cinta negeriku. Saya larang-larang, Bu. Bukan mengukur mulu. Sudah berapa kali? 6 kali mengukur, Bu. Ini kan tanah-tanah saya, Bu. Tanah saya, saya orang pribumi sini. Saya nih menjaga hak saya. Nggak mau saya begitu-begitu lagi menghambat tol. Kita malah mendukung. Jadi kampung kita rame. Bagus. Kalau saya dibilang menghambat tol, itu udah bukannya. Tanah saya diakuin orang. Makanya saya jagain sampai kapanpun. Tanah saya tetap saya jagain. Siapapun yang berani ngutik-utik tanah saya, urusannya sama saya. Kita punya surat. Surat kita benar. 97. Kita bayar PBB-nya. Masa tanah kita mau diakuin orang? Kita membelain hak kita. Bahasanya kaki-kaki buat kepala. Mas kita belain. Kan begitu. Ada juga orang dukung yang benar. Bukan yang salah. Saya bukan ngerarang-ngerarang tol. Nggak, nggak saya nggak ngerarang-ngerarang tol. Saya kalau belum megang duit, jangan coba-coba. Saya bukan mempersulit tol. Bukan. Yang mempersulit PT. Bukan saya. Karena masalahnya itu hak saya. Saya itu sangat mendukung pembangunan tol ini. Dari awal agar Cinere akan berkembang menjadi lebih baik. Saya tidak pernah menghambat. Yang kedua adalah, kalau saya itu menghambat mereka mengukur, itu pun tidak benar. Kenapa saya marah? Berkali-kali, hampir tiap tiga bulan, mengukur. Ngukur. Tapi nggak ada hasil. Wajar nggak kalau saya marah? Kepada kejaksaan Kapolri. Kalau memang serius, berantap, berantap dong PPN dan PT itu. Karena ada indikasi, Mbak Korupsi itu, 141 miliar. Kasian warga yang di sini. Hanya diombang-ambing, dijanjiin, dijanjiin. Sampai kapan? Makanya saya berjuang untuk warga limo. Jadi bohong kalau saya menghambat itu, bohong besar. Jadi pada intinya, Bunda tetap mendukung ya? Saya sangat mendukung, Mbak. Saya sangat mendukung pemerintahan ini, untuk membangun, untuk lebih baik. Saya tidak menghambat program Jokowi. Saya sangat berterima kasih, kalau masuk ke daerah limu, yang membuat kita semakin, tanah kita bagus, ekonomi kita semakin bagus. Kalau uang sudah ada di tangan saya, dan urusan sudah beres, saya tetap mendukung kok program ini. Tapi kalau enggak, jangan pernah berharap bisa masuk ke lokasi saya. Dalam albuna ini kemarin marah-marah, bukan berarti untuk menolak kehadiran, Bapak untuk pengukuran. Karena sebelumnya memang sudah dilakukan pengukuran, kurang lebih 4 sampai 5 kali pengukuran ya. Selama ini tidak diberikan hasil ukur artinya. Dari pemilik lahan, saya pribadi ya, dengan keluarga Pak Udin, dan Bapak Roja, perlunya adanya keterbukaan, maupun keteransparanan mengenai hasil ukur ya. Ya saya berharap ke depannya, hak-haknya kami segera dikembalikan, atau dibayarkan. Oke, Abang. Terima kasih atas informasi dan waktunya. Selamat sore. Wah, saya kira keliru itu. Justru saya mendukung, secepatnya itu bisa diselesaikan. Ya saya kira hati nuraninya dulu diri. Kalau umpamanya, mau jalan ini cepat, kita selesaikan dengan cepat. Sesuai dengan aturan yang berlaku. Jadi, ini kesannya, kok nggak jalan berarti ada apa-apa. Gitu. Jadi saya, sebagai pemilik tanah di sini, warga, kepengen kalau perlupa petugas-petugas yang terlibat itu diusut gitu. Supaya ini segera diselesaikan dengan baik. Terima kasih, Bapak. Semoga didengar ya, oleh pejabat-pejabat terkait. Selamat sore. Selamat sore. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.